Suku Dina Sosial Jakarta Timur mendirikan tenda pengungsian bagi korban kebakaran di Jalan Selamet Riyadi 4, Kebun Manggis, Matraman, Jakarta Timur. Ya, warga korban kebakaran sangat berharap pemerintah dapat memberikan bantuan bagi mereka. Hingga Rabu malam, warga dan polisi masih berjaga-jaga di lokasi kebakaran. Meski posko pengungsian yang sudah dibangun, masih ada korban kebakaran yang enggan mengungsi. Mereka masih mencoba mencari barang yang bisa diselamatkan. Sejumlah anak sekolah juga kehilangan seragam dan alat tulis. Dalam musibah kebakaran ini, 35 rumah dan sebuah musol hangus. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara kebakaran berawal dari seorang anak yang bermain kompor gas di dalam rumah. Karena bajunya kebakar. Bajunya kebakar. Terus buku-buku kepada kebakar juga? Enggak. Bukunya kebakar ya? Jadi besok enggak sekolah ya? Sekolah di mana deh? KBM. KBM kemanggi? Kmanggis. Masa ke apa? Pasatu. Pasatu. Untuk memastikan asal-muasanya nanti kita lakukan pemeriksaan. Apakah itu dari listrik, atau dari kompor, atau dari mainan anak-anak. Nah ini dari pihak pulsa sedang mengumpulkan saksi-saksi dulu. Mungkin besok pagi ada kegiatan.